Candi Siwa tertua di Mataram Kuno, Mas Boko Jadi ini jauh lebih tua daripada Prambanan Daripada Borobudur, ini kakeknya nih Kuil Siwa atau keyakinan Siwa selalu ada namanya Ganesha Ganesha, itu ciri kasih ya Dan dia itu putra mahkotanya Padahal kakaknya dia ada Kakaknya Dewa Ganesha itu adalah dewa perang terdasyat, terbesar dan tak terkalahkan di dunia Namanya Dewa Katika Dan itu kaitannya dengan merah Setiap Dewa itu dia punya peliharaan Dulu Dewa Siwa itu dia untuk memilih siapa putra terbaiknya Dia memberikan tantangan ke dua anaknya Siapa yang bisa memutari semesta tujuh kali Dialah yang akan jadi putra mahkota Ganesha itu posturnya kecil, gemuk Dan tunggangannya hanya tikus Nah sedangkan Dewa Kartikea itu tunggangannya merah dan dia gagal perkasa Dan itu catatan tertua tentang merah Memang ada di situ ya? Iya, jadi catatan tertua merah adalah tunggangan Dewa Kartikea Memang di nelip-nelip semua, hampir semua itu ada merah Iya, disitulah hebatnya merah Dia selalu diceritakan di semua keyakinan Dengan sisi positif Iya, iya, iya Karena auranya Hewan dewa, hewan surga, dan seterusnya Jadi gak ada yang menceritakan merah itu tentang hal-hal negatif Hai teman-teman Ini masih di tempatnya Om Aswi nih Di lokasi beliau ini ternyata Ya seperti biasa Yang selalu kita kulit-kulit nih ada Candi ya Om? Iya Candi Candi Gebang Candi Gebang Ini boleh kita ya? Boleh, boleh banget Oke, nanti kita bisa cerita sedikit deh? Oh bisa, bisa, sedikit, banyak Kita selalu kulit-kulit ya Langsung aja, kita Termisi Ini sejarahnya Ini nanti kita kulit-kulit ya Siap Tentang Candi Oh enggak Pak Budi? Iya Pak nih Enggak Pak Oh enggak Nah, jadi ini tuh Candi Siwa 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 Jadi ini zaman dulu itu kan Keyakinan orang Jawa itu mayoritas penganut Siwa Siwa itu Hindu ya? Siwa itu Hindu kalau zaman sekarang Hindu Tapi dulu enggak ada Hindu Siwa Hindu itu lahir di era kolonial Belanda Sebelumnya tidak ada nama istilah Hindu Hindu Awas Nah, jadi ini Candi Siwa Biar kelihatan nih Candi Siwa Ini Candi Siwa tertua di Mataram Kuno Mas Bowo Tertua ini? Jadi ini jauh lebih tua daripada Prambanan Dari Prambanan? Daripada Borobudur Ini kakeknya nih Ini kakeknya? Kakeknya Ini bikin penasaran ini Jadi orang-orang yang kesini tuh rata-rata sembahyang Sembahyang Karena orang yang meyakini Keyakinan mereka itu Ziarah lah Oh jadi ini karena apa? Ziarah Ziarah karena ini yang paling tua Kecil tapi dia tertua di Mataram Kuno Tapi ini Ganesha ya? Ini Ganesha Ganesha Nah Ganesha ini Jadi anaknya Dewa Siwa yang kedua Anaknya Dewa Siwa yang kedua Anaknya Dewa Siwa yang kedua Jadi di Kuil Siwa atau keyakinan Siwa Selalu ada namanya Ganesha Ganesha Itu ciri khasnya ya? Ya Dan dia itu putra mahkotanya Padahal kakaknya dia ada Ada juga Ada kakaknya Tapi kenapa dia jadi? Tau gak kakaknya siapa? Siapa? Gak tau Nah itu yang tidak terekspos banyak kisah-kisah Kakaknya Dewa Ganesha itu adalah Dewa Perang Dasyat Terbesar dan tak terkalahkan di dunia Namanya Dewa Kartikea Kartikea? Iya Kartikea itu Dewa Perang Dan itu kaitannya dengan Merak Oh ada Merak? Masih ada kaitannya ya? Iya karena Setiap Dewa itu dia punya peliharaan Nah ini ternyata ada kaitannya kan? Ternyata ada kaitannya kan? Ini yang bisa kita korelasikan sebetulnya Jadi Dulu ceritanya gini Mas Bowo Jadi Dulu Dewa Siwa itu dia Untuk memilih siapa putra terbaiknya Dia memberikan tantangan ke dua anaknya Oh Siapa yang bisa memutari semesta tujuh kali Dialah yang akan jadi putra mahkota Oh Nah otomatis Nyon Sewu Dewa Ganesha itu Posturnya kecil Gemuk Dan tunggangannya hanya tikus Hewan tikus Oh tikus? Ya ada ya? Ya makanya di India kan banyak yang ada Ada kuil tikus ya Tunggangannya tikus Nah sedangkan Dewa Kartikea itu tunggangannya merah dan dia gagah perkasa Oh Dan tantangan itu sangat kecil buat Dewa Kartikea Sedangkan buat Dewa Ganesha itu sudah hampir mustahil Nah disitu akhirnya Dewa Kartikea keliling dunia semesta tujuh kali berabad-abad Nah hanya butuh waktu tujuh jam Tujuh jam Dewa Ganesha mengelilingi semesta Karena dia sadar dia tidak mungkin mengelilingi semesta yang makro Yang dia kelilingi ibunya Dewi Parwati Oh Dia kelilingi Dewi Parwati dan itulah semesta seorang anak Oh Akhirnya dia dinobatkan Dewa Ibu Pengetahuan Oh Karena dia tidak perlu waktu tujuh abad untuk mengelilingi semesta Besar Filosofis ya Iya Akhirnya dia dinobatkan Putra Mahkota Dan dia juga dinobatkan sebagai Dewa Ilmu Pengetahuan Makanya dimana-mana kan Kecerdasan Kecerdasan Nah jadi makanya kan rata-rata banyak lembaga-lembaga pendidikan kan logonya Dewa Ganesha Karena itu salah satu cerita awalnya itu Dari situ Ini menang ya Bapak Jarang teman-teman juga jarang Saya juga Ini ya Jadi emang Kenapa kadang-kadang Ganesha itu dijadikan logo universitas Ya Itu ya Ya asal-masalnya dari itu Jadi dia tidak perlu secara fisik mengelilingi dia Tapi ibunya Sebagai semesta anak Representasi aja sebenarnya Ya itu kecerdasan ya Akhirnya si Gartikea ini tadi tidak terima Dan dia minggat Makanya dia akhirnya tidak banyak terekspos Karena dia akhirnya berkelana keliling dunia Jadi tidak banyak terekspos di kisah-kisah Ya sudah Karena dia sudah keluar Karena kecewa Ceritanya kecewa Ceritanya kecewa Ceritanya kecewa Ceritanya kecewa Kakaknya ini dan itu Catatan tertua tentang merah Oh Memang ada di situ ya Ya Jadi catatan tertua merah adalah Tunggangan Dewa Gartikea Memang di relip-relip semua Hampir semua itu ada merah Ya Jadi merah itu Hampir semua agama teman-temannya Itu Apa ya Menyebutkan merah dalam kitab sucinya Bahkan kalau di Islam itu Saya juga kaget Ternyata Islam juga Ada tuh merah Tersebut kan Di mana Ada satu hadis yang mengatakan sayap Malaikat Jibril itu ada 600 Dan dua diantaranya adalah merah Jadi merah itu bagian dari Jibril Nah Kalau di Yahudi Merah itu turun barengan dengan Nabi Adam Ke dunia Di Yahudi Nah di Hindu sendiri Banyak sekali Ini terhasilnya malah paling banyak dari Hindu Baling banyak Hindu ya Dari Kartikea Dari Dewa Krishna Oh di Krishna Dari Dewa Krishna Itu ada merah ya? Iya Iya Hewan kesayangannya merah sama Rusatutul Rusatutul Oh Rusatutul Iya Nah Disitulah Hebatnya merah Dia selalu diceritakan di semua keyakinan Dengan Sisi positif Iya Iya Karena auranya Hewan dewa Hewan surga Dan seterusnya Jadi gak ada yang menceritakan merah itu tentang Hal-hal negatif Karena secara fisik juga Iya Cantik Oh ini Ini Modelnya apa nih Kalau ini Ini Apa ya Jadi ini ada Tapi sekarang ini terawat banget ya Sangat terawat ya Nah ini contoh kan Mas Ini cantik Kalau ada tanda seperti ini Itu sebenarnya Batu baru Batu baru Jadi batu yang asli tidak ditemukan Akhirnya untuk bisa terus melanjutkan pembangunan Dia harus bikin baru Dan harus ditandai Oh ditandai Ini salah satu tanda Ini berarti ini ya Ini kan banyak nih Oh Dan itu semua candi Menyenangkan kalau ke Borobudur kemana Menemukan contoh ini Itu adalah batu yang dibuat untuk biar bisa terpasang Batu aslinya tidak Iya Berarti dia memang di ini ya Apa namanya itu Kalau candi sampai lupa Jadi ini disusun lagi ya Iya Disusun ulang Nah ini Ini keyakinan siwa itu Di atas itu ada namanya Alam ketuhanan Paling atas itu alam ketuhanan Terus agak ke bawahnya lagi itu alam dewa Jadi ada muka-muka dewa Itu alam dewa Oh berarti itu Sesterata ya Ada undak-berundak gitu ya Dan disini alam manusia Dan disini alam akhirat Oh disini ya Iya dibawahnya alam akhirat Jadi ini sebenarnya Mengandung filosofi yang tinggi Karena dia berundak juga Jadi leluhur kita itu luar biasa Ini mungkin dulunya ada Relitnya kali ya Ada-ada Cuman karena sudah hilang Mungkin tidak ke begini pasti teman-teman ini Iya Dan juga banyak pencurian mas Tahun 1980 Itu terjadi pencurian massal di Indonesia Oh dijual kali mereka itu ya Iya Ini salah satunya korbannya ini Oh ini salah satu korban Ada di musium nasional di Amerika itu loh Yang dipilai diri apa dimana itu ya Iya ini Ini ada namanya dewa agasya Ini cowok Dia dewa agasya Dan disitu dewa nandi Tapi nantinya gak ketemu Oh pasti ada dia Iya Ini dewa nandi itu dewa sapi Sapi Ini dewa agasya Agasya itu guru besar Agasya itu guru besar Umat Hindu yang menyebarkan ajaran Hindu Atau ajaran siwa Ini namanya guru besar agasya Nah di dalam itu ada namanya yoni Lingga ya Lingga itu Lingga itu Pendiri dan itu simbolis Laki-laki dan perempuan Itu siwa dan Lingganya mana? Lingganya disimpan di security Karena takut mau diambil Oh diambil ya Dan itu simbol laki-laki dan perempuan Dan itu simbol dari kehidupan Dipasangkan kelamin laki-laki dan perempuan Lingga yoni Ini nah itu Ini korbannya ini Oh ini dipengdian ya Ini kepalanya dicuri tahun 80-an Dan dijual ke Australia Eh ke Singapura Ke Singapura ini dewa agasya Ke Singapura juga larinya nanti ke Amerika Ya sama Dan itu gak ditemukan lagi Karena udah berbadi ya Dan ini dulu ditemukannya itu Tahun 1936 Sebelum Indonesia Merdeka ya Sebelum Indonesia Merdeka Sebelum Indonesia Merdeka Ya ini dulu sawah semua Sawah Sawah semua Dan ada orang tua Itu dia Yangkul Bajak sawah Nah nemulah satu dua batu-batuan Terus-terus sampai akhirnya Nemulah Ganesha yang di depan Nah setelah Ganesha itu ditemukan Akhirnya ini bukan batu biasa Ini batu candi Akhirnya direlokasi lah sama Belanda Disitu Nah orang yang pertama menemukan itu Namanya Mbah Harjo Senjono Sayangnya orang sini gak ada yang tau Tau ya Senjana Senjana Jadi Itu pun saya mengedukasi teman-teman disini Bahwa yang menemukan Mbah Mu Ini literasinya dari mana? Saya mengumpulkan orang-orang tua disini Tak suruh cerita Dan dia menceritakan akhirnya saya Gabungkan antara cerita dari Dinas Purbakala Terus cerita masyarakat Cerita dari arkeolog Pecinta sejarah Akhirnya saya gabungkan Untuk membuat sebuah literasi utuh Tentang Menyusunnya itu Memang harus ada Kayak orang-orang kayak Mas ini Jadi yang menyusun Bingkai-bingkai Kalau orang-orang yang tetua-tetuanya udah meninggal Ya kita udah gak bisa Udah gak Udah gak Jadi memang harus menyambungkan dari literasi kita ini Ke Ya omongan dari mulut ke mulut itu kan Dan ini Dibangun di abad kelima kurang lebih Abad kelima Abad kelima itu di era Sri Sanjaya Seri Sanjaya Seri Sanjaya Itu kalau udah di luar udah Udah Namanya sudah sir John Ya kan Ya Seri Sanjaya Ini abad kelima Dan ini yang tertua di era Sanjaya Salah satu Salah satu yang Bisa diakini ini adalah Candi tua itu Minimnya Relief Itu salah satu Minimnya ini hilang atau karena Ya karena memang dia Dia kan memang hilang kan ini Iya ini hilang Tapi kalau kita lihat Borobudur Oh iya iya Ugirannya Ornamennya banyak Ini kan sangat minim sekali Itu salah satu ciri-ciri Candi yang tua Tua Karena awal-awal dibuat kan Apapun itu ya Kayak misalnya contoh HP Ya kan awal-awal muncul kan Itu kan hitam putih apa Peruntukan sih ya Jadi Untuk pemujaan Jadi ini dulu dibuat memang Masih Belum terlalu canggih Ya Mungkin masih Ya fungsinya ya Untuk pemujaan Jadi kalau sekarang Ini kan Ada itu kan sebenernya Buat Apa namanya monumen ya Ya udah sadar monumen dulu ya Ya Dan Kita punya banyak kerajaan besar Tapi Kita bersyukurnya itu Di Jogja khususnya Dan sekitarnya itu Masih banyak berdiri Peninggalan-peninggalan malah Di Mataram kuno Majapahit Iya 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 Kan banyak yang hilang Karena Hilangnya peradaban ini Itu bukan karena Transisi kekuasaan mas Oh Hilangnya karena bencana alam Oh bencana Jadi dia itu Kondisi utuh Bencana alam Kan tertimbun kan Iya Nah beda dengan Kerajaan yang transisi Perpindahan kekuasaan Majapahit contoh sekali Hancur Hancur Karena dihancurkan sama kekuasaan baru Iya 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 Gak boleh ada sejarah Ya kan Kalau ini karena Bencana alam Ya bencana Kalau bencana alam pasti nanti ditemukan kembali Ya ditemukan suatu saat ditemukan Bundur Kalau nyari Peninggalan Majapahit kan susah Susah Karena banyak yang sudah dihancurkan Bahkan Situs-situsnya Didonggelin Dipakai buat Bangun rumah Di Singosari Dimana Singosari itu susah dicari Ya karena gitu Iya Oh ini Minim ya Memang minim Minim Cuman ya itulah Kini Itu dewa-dewa Memang ada strata Ya emang disini ada korelasinya sama perak Iya Kita gak cuman sekedar Menggulik-ngulik saja Ini mungkin dirinya ada ya Ada semua Semua yang kayak gitu Masih disini pencurian ini Antara pencurian dan juga Nah rata-rata gini mas Setiap pembangunan candi Di titik nol candi itu selalu ada harta karun Itu biasanya ada emas Sesembahan lah Mas berlian Nah istilahnya saya lupa apa Tapi Setiap pembangunan candi itu Pasti dibuat Ada sesaji itu Oh iya sama Kalau apa Orang Apa yang bangun jembatan itu kan Iya Nah sayangnya kan gini Setiap ada penemuan candi Yang diburu itu dulu Sama orang-orang yang Oknum Oknum-oknum ini Yang itu didurun-durun Nah Kita bisa menemukan itu Sekarang ada di daerah candi Di daerah UUI Jadi ada kampus Sedang bangun kampus Menemukan candi Nah disitulah Tidak ada oknum Dalam tanda kutip Jadi semua harta karun itu Semua dipajang di museum Ada Ada situ ya Kalau yang ditemukan warga Ditemukan sama oknum-oknum Ya pasti hilang semua itu Ternyata mereka juga punya Literasi juga Informasi tentang itu kan Jadi Membangunan pasti ada ininya Dan posisinya kan Gak ini kan Pasti mereka juga tahu Dari titiknya dimana Tidiknya dimana Gak cuma seperti itu Ternyata ini Informasinya cukup menarik Dan ada korelasinya Ini ada Merak Seperti ini Dewa Ganesa Dewa Ganesa Kenapa punya kakak nih Kenapa punya kakaknya Selama banyak yang gak tahu Gak tahu Ya itulah Kan kalau gak kita gini Kan boleh kan gak ada yang tahu Nah itu Dari sini-sini Ternyata memang ada Informasi-informasi selalu kita ganti Itu ada keterkaitannya Karena Ya orang dulu ya pasti Ngambil dari sekitar ya Dalam sekitar Bener Dan ini juga Nama dusunnya kan Namanya dusun Gebang Itulah alasan kenapa Nama jalinya Candi Gebang Karena ditemukan di dusun Gebang Nah Gebang itu pohon mas Oh Pohon Gebang Nah itu pohon Kalau di era Mataram Kuno Pohon Gebang itu dipakai Untuk media tulis Buku Kertas Nah artinya Kalau disini dulu namanya Pohon Gebang Desa Gebang Dan karena banyak pohon Gebang Berpotensi dulu disini Pucat intelektual Bisa jadi ya Jadi karena kebutuhan kertas tadi itu Untuk menulis Skrip apa sebagainya Mereka butuh itu Karena gak dijual di toko Minimal itu produsen lah ya Dia tanam sendiri untuk menulis Jadi disini Nah disini tuh pusat intelektual Jadi Pusat pendidikan Tapi apapun itu Ya ini harus kita jaga ya Ya Ternyata cerita-cerita ini Banyak yang bisa kita gali Semoga makin banyak temen-temen yang tertarik Tentang itu Dan mengumpulkan Mulailah mengumpulkan Arsip Ya itu kan Biar gak punahlah ya Sekarang mungkin masih bisa menemukan Orang yang bisa berdutur Dari mulut ke mulut Tapi kalau Itu sudah hilang Ya sudah Tanpa ada yang ngumpulin literasi ya Ya sudah Mari kita paham Melek literasi juga Seperti ini Cagar budaya Karena konservasi itu ada tiga Konservasi alam juga Konservasi sumber daya manusia Juga konservasi budaya Sebalik konservasi budaya penting banget Penting budaya sebenarnya Bisa membuat semuanya jadi Jadi Ini ada kesatu kesatuan ya Ya itu lah Mari kita Ini lah Semangat Semangat lah Untuk Ini ya apa ya Kita Menyebarkan virus konservasi Konservasi apapun itu Ya benar Karena konservasi bentuknya macam-macam Ya biar Tetap Nanti Masa depan anak sejuk kita sebenarnya Karena hari ini itu Kita sebenarnya sedang Bertempur dengan era digital Digital itu sangat bagus Tapi efek positif dan negatifnya cukup berimbang Jadi efek negatifnya adalah besok Anak-anak kita itu akan lebih banyak yang egois Banyak orang yang mementingkan diri sendiri Dan akhirnya lupa bahwa Manusia itu Makhluk sosial Bahwa manusia itu hadir karena ada leluhur Itu akhirnya Perlahan tapi pasti akan hilang Karena gadget dan netologi itu semua hidupnya Dan di situ Terus dari kecil sampai dewasa kerja Dari sekolah sampai kerja Dari sekolah sampai kerja Di situ terus Kalau tidak kita ya Siapa lagi Siapa lagi gitu loh Maksudnya Sama Kita sama Kalau bukan kita siapa lagi Kalau tidak sekarang Apa lagi Jadi yuk kita Bareng-bareng ya Kita belajar apapun lah Tentang Posterian Tentang konservasi Konservasi budaya Sumber manusia Percepat di alam Ayo kita bareng-bareng Terima kasih sekali Siapa mas Tidak mungkin bisa berdiri Dagah dan besar Tanpa ada support dari masyarakat Betul Dan hari ini Mas Infa mencoba menjadi support Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Dan pendidikan masyarakat Semoga semakin bersinergi Banyak liat Kalau tanpa sinergi Itu mustahil Semoga bisa Bisa sinergi terus Itu harapannya Sekarang itu teman-teman Ini udah duduk-duduk Serem banget disini Sudah dipanas Tadi udah Wow Angin lagi ya Oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap Oke om Terima kasih Banyak informasi